Jadi sih, kadang ada tantangan-tantangan yang bikin semangat juga gitu. Ngomongin tadi impian-impian-impian, Luka punya proyek apa nih ke depannya? Proyek sih ada, nanti bakal besok lusa itu mau workshop buat suatu proyek. Habis itu kemarin juga udah sempat milih lagu untuk persiapan single selanjutnya. Kan karena biar semakin cepat semakin baik. Jadi kayak mending record dulu, nanti rilisnya biar tunggu tanggal. Jadi sekarang mungkin lebih fokus untuk pemilihan lagu sih. Ini kayaknya Nuka udah punya tabungan banyak lagu nih. Iya, jadi Nuka suka rilis lagu, terus Nuka suka simpan di note, simpan di rekaman HP gitu. Karena kan siapa tau, Nuka misalkan suatu hari butuh gitu, tinggal setor, setor, setor. Tapi punya mimpi nggak? Atau nggak? Mungkin udah direncanakan untuk punya album? Kalau untuk waktu dekat ini sih, kalau mimpi sih ada. Tapi kalau untuk waktu dekat ini direncanakan belum. Pengen collab sama siapa sih suatu saat? Pengen. Banyak sih, kalau misalkan di Indonesia tuh pengen sama Mika, Kak Mika Angelop. Habis itu pengen sama Coach Tulus juga. Habis itu pengen sama Kak Bachel juga. Tiga itu sih yang pengen. Kalau bisa nanti diambung. Amin. Ini Nuka dengan semangat dan kayaknya gampang tertantang dan mau banget nih belajar, semoga impinya tercapai. Dan teman-teman juga nih, pada dukung Nuka nih kayaknya nih. Oke Nuka, yang buat Nuka merasa nyaman, ada di dunia musik. Karena tadi kan ngomongnya, pasti ada aja tantangannya, ada hal-hal yang sulit buat Nuka. Ada juga haters, udah sulit, udah mau, udah kamu berjuang banget. Ada pula masih yang jadi haters gitu kan. Tapi yang membuat kamu nyaman dan stay. Bahkan sampai pengen berkembang terus di dunia musik tuh apa? Apa ya? Gue pengen coba cari potensi terbesar Muka itu apa? Jadi kan, pokoknya penasaran aja gitu. Kalau misalkan setiap lihat orang yang udah profesional gitu, terus Nuka kayak, kadang mikir, Nuka bisa kayak gitu nggak ya? Maksudnya bisa sampai level itu atau nggak gitu. Jadi, saya beri, kadang kalau misalkan, Nuka suka lihat video-video musik gitu. Terus kalau misalkan ada orang yang udah perut tuh kayak gatel gitu tangannya. Dikit-dikit, ini kok kayak seru gitu. Jadi sih, kadang ada tantangan-tantangan yang bikin semangat juga gitu. Wow, ini Nuka dari tadi kayak bener-bener menggambarkan kalau Nuka itu suka tantangan gitu ya Nuka. Tapi ada nggak yang nggak berhasil? Kayak, aku pengen melakukan ini tapi ternyata belum jalannya atau belum rezekinya itu ada cerita kayak gitu nggak? Ada sih. Jadi, apa ya? Oh, kenapa pengen kayak main, kenapa kayak pengen main keyboard tuh yang bener-bener bisa kunci-kunci yang susah gitu di, bahkan Nuka sebut itu susah gitu. Jadi kayak, kan Nuka pernah lihat orang main, nggak sering, lihat orang main yang dia main piano tuh kayak lancar gitu. Dan itu juga kuncinya bukan kunci yang kayak C minor, C minor gitu, bukan kayak yang C9, C7, C9 gitu-gitu ya. Gitu lah pokoknya. Nuka tuh kadang pengen main kayak gitu, cuman sampai sekarang masih kesusahan gitu. Tapi, kalau aku sih yakin Nuka nih akan terus belajarnya ya, supaya bisa mencapai impiannya. Nuka, next project yang sama cross-label itu single duet, single duet apa bukan? Pada-ada tahu ya ternyata ya? Iya, itu single duet. Kayaknya semua udah kepoin kamu nih, jadi udah pada tahu. Kadang tuh apa ya, ada proyek-proyek yang disembunyiin gitu, tapi tiba-tiba udah tahu gitu, entah dari mana. Yaudah lah, jadi surprise berarti. Gak apa-apa gak surprise, tapi ditungguin dan disambutkan gak apa-apa ya Nuka ya. Iya, bener-bener. Nah itu jawabannya berarti single duet apa bukan? Single, ya single duet. Berapa lama lagi, ku harus menunggu, waktu itu datang padaku. Sudah sekian lama, ku menanti-nanti, berita kunjungnya tak harapku. Berdua bersamamu, sedekat denganmu. Akankah semuanya tak, ku hanya bisa berdoa. Ingin ku bertemu, doa kekasihku, selama ini ku kagumi. Bercanda bersamamu, menetap wajamu. Hanya satu pintaku, bisa memilikimu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.